Beda Allah ini kenapa? Pertajiannya beda Allah Nikah Ya oke Bula bergerak Bula Bisa nyabe Bula ngakam Ya ada sebab dan akibat Dan ada semuanya keajaiban Oh ini kan Tati Allah ini beda Beda nikahi Sebelumnya tak pertajian Tak masuk logika Karena tak nampak Tak nampak dan tidak kelihatan Kalau Tuhan itu menciptakan manusia itu sendiri Tidak pernah ada Buktinya Karena tidak ada bukti Maka itu Sampian ngebelengah sinika Tolak dengan apa? Nah akal gimana? Di logika dipikir lagi Kalau emang Tuhan itu menciptakan manusia itu sendiri Jadi Kenapa tidak ada bukti? Kenapa cuma ada sejarah Kan ada sejarah Di Al-Quran kan? Ada sejarah di Al-Quran Menciptanya manusia apa segala macam Ada Terus di logika lagi tapi tidak masu akal Kalau emang Tuhan menciptakan manusia Untuk apa? Untuk dituhankan Seperti itu Dulunya itu seperti itu Makan Makan ya Alhamdulillah Sampai mempercayai bahwasannya Setiap yang tidak kelihatan itu tidak ada Tidak Mempercayai itu dulu Dulu itu saya sebenarnya bukan tidak percaya Tapi menolak Menolak semua agama itu Pembodohan seperti itu Sampai gara-gara tidak menikah Gara-gara tidak menikah Gara-gara tidak menikah Kenapa pikirnya Sampian TV Sebenarnya dari pikiran dulu Terus ada teman juga Yang Atheis Terus ada yang Kristen Dari semua agama lah Ada seri Perkumpulan seri Apa segala macam Ada komunis juga Kenapa? Ada komunis juga Iya Ya pantas Pantes Jadi komunis itu memang Gak mempercayai adanya Tuhan Iya tapi Kita itu Kumpulannya dari Gimana ya Dari Gak ketemu langsung Gak ketemu langsung Pakai grup gitu Kayak grup Terus kayak Dibating Kita kan kayak Apa mempelajari Mempelajari sesuatu hal gaib Kan dulu saya gak percaya hal gaib Karena gak pernah keliatan Dari situ Aku pengen Apa iya sih sebenarnya Tuhan itu ada Kayak gitu-gitu Terus akhirnya Aku mempelajari hal kayak gitu Gimana sih kalau kamu Coba kamu 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 percaya ga ya Ya gak percaya namanya Gak tampak ya Gak ada bukti kan Terus kamu gak percaya Terus Coba kamu rasakan dari hati Coba aku rasain dari hati Gak Gak bisa Terus dilatih 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 Akhirnya Bisa Terus Bisa Iya bisa Kerasa Dengan bisanya begitu Sampian tambah yakin adanya Allah atau tidak? Antara yakin Gak yakin Gak yakin Gak yakinnya kenapa? Gak yakinnya karena gak logika Oh gitu Terus Oh gitu Yakinnya? Yakinnya ya Semua kan emang udah ada yang atur Semua udah dijelaskan dari empat Empat apa Empat kitab Adanya Tuhan-Tuhan yang mereka masing-masing Aku pernah baca di internet juga Terus banyak-banyak ke anak-anak juga Belajar di internet ya Oh gitu Sebaik-baiknya belajar itu kalau ada gurunya Apalagi Sampai umat Islam Islam kan? Islam Islam kan? Nah belajar kuda Ustaz Yang tepat gitu Saya beri contoh ya Jadi sesuatu yang tidak kelihatan Itu ada Contoh lain Ya contoh ya Angin Gak kelihatan kan? Tapi ada Kentut Gak kelihatan Tapi ada kan? Ya kan? Begitu juga akhirat neraka dan surga Sama juga begitu juga Apa buktinya Allah itu ada? Adanya kita ini Ada kursi Ya Adanya kursi Karena ada penciptanya Pembuatnya Nah gitu Makanya itu bukti adanya Allah Gitu Terus agama itu bukan hanya Masuk akal atau tidak masuk akal Agama itu memang terbagi menjadi dua Ada yang masuk akal Ada yang tidak masuk akal Contoh Yang masuk akal Yang masuk akal ya Satu ditambah satu dua Ya kan? Ya Tapi Secara yang tiga akal Satu ditambah satu menjadi sepuluh Atau satu dikurangi satu menjadi Dua puluh Apa itu? Ilmu apa namanya? Itu namanya ilmu sedekah Kamu sedekah satu Allah akan ganti dua puluh paling tidak Makanya agama itu tidak Tentu dengan akal atau tidak akal Makanya yang paling penting itu adalah taat Begitu Saya sekarang tanya sekarang Yang sampai ragukan sekarang adanya Allah itu apa? Kalau sekarang sudah tidak Sudah tidak ada? Sudah tidak Oh bagus 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 Terus adanya jin Sampai yang percaya? Ya Percaya Soalnya bisa dirasa Oh Sekarang inilah Baru dirasa Oh Oh gitu Saya itu Sebenarnya kan Pengennya itu Pengen merasakan adanya Tuhan kan? Kan kalau Kalau mau merasakan adanya Tuhan Mau melihat adanya Tuhan kan mati dulu kan? Akhirnya aku Mempelajari dari hal-hal gaib dulu Ingin mempelajari hal-hal gaib dulu dari hal-hal kayak gitu Ingin merasakan Ingin merasakan kehadiran Tuhan itu di hati Iya apa benar ada Tuhan di dunia ini? Apa benar ada pencipta? Itu awalnya Itu awalnya Ya bes